Hai beliau sedang sakit saat ini kami beran-anak saya kalau bisa jangan di amutasi yang pertama sekali ini dari Bapak Ketua Akimdu kira-kira Pak mengenai hal ibu yang disampaikan Bapak ini tadi apa tanggapan dari Bapak dari Ketua Akimdu silakan Pak itu dari Akimdu berusaha untuk buktikan apa yang lain dan bagaimanapun kesehatan dia lalu kembali pulih itu terhadap kita menganggap bahwa anak-anak bapak juga bagian dari pendatangnya kita harapkan segera pulih kami akan coba satu minggu ini kita melihat apa yang harus kita melihat sama sekali karena kita akan ingin tahu prosesnya apa yang masalah apakah dan bisa sebabnya masalah atau dimana itu berita nanti kita akan ngomong lebih dikit kemudian kita akan coba sampai ke teman-teman ini apa yang bisa kita lakukan terbaik agar apa yang Bapak ingin melihatkan itu bisa tercapai itu saya harapan Bapak bagaimanapun niat kami itu seperti saya sampai di bapak lagi ini terus ikhlasnya terus ikhlas Insya Allah akan diselesaikan dengan baik sama-sama sama-sama bersama-sama 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 juga dari disini juga ada tim kita Pak ya dari di PNK report jadi ada pembaca-pembaca berita kita dari Kalimantan Barat ya Pak ya memberikan ada sedikit rezekinya juga donasi untuk membantu apa namanya perawatan kesehatan kita ini tadi silahkan Pak disampaikan Pak Iya ini dari penggemar media NKRI dari wilayah Kalimantan Barat ya memberi uang jajanlah bahasanya ya Pak ya untuk adik kita imam dan ini akan saya serahkan kepada Bapak mohon ditemukan ya Pak ya saya terima kasih kepada Bapak-bapak yang kita melalui kali ini dan semoga anak-anak saya berkawal dari sahabat-sahabat kita yang berikut besi cukup antusias selalu mencari apa kabarnya ada di semesta ini semua persoalannya halimu ini bersama-sama 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 Menyelenggla saya sendiri dari rumah kan kesembuhan yang terbaik adalah harapan kadang-kadang semua Tapi itu juga melakukan daripada Atau memilih kegiatan itu Karena nanti ketika terjadi Hal yang Ya, Fatur Rahman Arahab Dari FDINDU, ADIANSI Punggung sahabat Indonesia Harapan kami, adik ini segera sembuh Bisa pulih kembali, beraktifitas, sekolah Berprestasi, menjadi harapan Keluarganya bisa menghujudkan ceritanya Itu harapan kita Dan harus bisa Panasihat, panasihat Harapan kita menyatu dengan harapan Semoga Proses untuk Sampai sembuh yang apa yang diharapkan Berjalan Tersambut oleh Mana-mana yang tepat Apa yang berubah Dan ketemu Sampai jalan Semoga Kita sambut dan Amin TVNKRI Melaporkan dari Tempat tinggal Adik kita yang sedang sakit Pelurahan Dari Mulio Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara Tersambut oleh Terima kasih